Intro Warga desa Bejan Kabupaten Temanggung digegerkan dengan penemuan mayat anak yang diduga dibunuh oleh kedua orang tuanya sendiri dan korban diperkirakan meninggal sekitar 4 bulan yang lalu dan jasadnya diletakkan di sebuah kamar di rumahnya sendiri Dalam press release yang digelar di lobby Polres Temanggung Kapolres Temanggung AKBP Benny Setio Wadi mengatakan bahwa kasus ini bermula dari laporan kakek korban yang sudah 4 bulan tidak melihat korban Pada hari raya Idul Fitri kemarin kakek korban menanyakan keberadaan korban pada M Polisi mengamankan 4 orang diantaranya ayah kandung korban berinisial M 43 tahun ibu kandung korban berinisial S 39 tahun seorang dukun berinisial H 56 tahun dan asisten dukun berinisial B 43 tahun Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka diancam menggunakan pasal 76C Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar rupiah Dari Temanggung, Jawa Tengah Agus Saibumi melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!